Soal kemarin, soal yang ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Sudiapalo dan Mas Anis mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diubat. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik, katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya, menyampaikan apresiasi yang terkait diperlantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita, kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk menjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden yang terpilih, Pak Prabowo Sudiapal merupakan pemimpin koalisi, koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati itu, apa yang beliau harapkan atau inginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli, tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran, juga aspirasinya. Ya, selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam pembangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Mas Ayah, apakah malam?